Kelas 11 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 13 yaitu aktivitas ke-8. Nah disini ada petunjuknya, mari kita diskusikan lebih jauh pada satu permasalahan yang muncul pada legenda yang telah kamu baca. Sampaikan pendapat kamu dan diskusikan dengan teman-teman kamu, dengan pasangan ya, dengan pasangan. Apa saja yang akan, permasalahan apa saja yang akan didiskusikan, ini dia satu dari dua ini. Karena menjadi penasaran terhadap batu keramat, Irimiami dan Isorai terus-menerus mencoba batu itu hingga mereka membakar hutan beberapa kali. Apa menurut kamu, apa menurut kamu tindakan mereka, apa pendapatnya, tindakan mereka itu betul atau tidak. Kalau betul, sampaikan alasannya, kalau tidak kenapa. Yang kedua adalah, hutan telah dibakar dikarenakan ada rasa penasaran dari Irimiami dan Isorai. Dan tentu saja menyebabkan kerusakan terhadap ekosistem, tentu ekosistem di hutan itu ya. Apa tindakan yang bisa kamu ambil untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Nah itu dia pertanyaan-pertanyaan yang kamu diskusikan dengan teman dan di kelas. Kita lanjut pada aktivitas ke-9. Nah ini kita baca, sekarang kamu telah membaca sebuah legenda. Apa menurut kamu legenda itu? Apa ciri khas yang membedakan sebuah legenda dari naratif yang lain atau teks naratif yang lain? Kamu bisa membuat sebuah studi ya atau pencarian, kamu bisa mempelajari atau menuliskannya di buku catatan dan tulislah pemahaman kamu itu terhadap apa itu legenda. Nah ini dia catatannya. Kamu telah membaca dan memahami sebuah legenda berjudul Legenda Batu Suci. Sebuah legenda adalah cerita rakyat, cerita tradisional yang populer, yang dianggap sebagai cerita sejarah walaupun belum diakui otentiknya. Jadi tidak ada kajian khusus bahwa legenda itu benar atau salah. Beberapa legenda merupakan milik yang unik, milik unik dari sebuah tempat atau orang yang telah menjadi bagian atau terikat pada orang-orang tertentu atau tempat-tempat tertentu. Dan disampaikan secara turun-menurun dari generasi ke generasi ya. Nah, legenda itu bagian dari teks naratif. Sebagai ciri khas dari teks naratif, legenda terdiri dari beberapa elemen seperti tokoh-tokoh, setting, plot, dan berbagai fitur-fitur bahasa. Nah, plot atau struktur teks dari sebuah teks naratif termasuk ada orientasi, komplikasi, dan resolusi atau pemecahan masalah. Itu menurut Emilia E. yang diterbitkan di tahun 2016. Nah, teks naratif itu juga terkadang termasuk ada koda di dalamnya atau pelajaran moral dari cerita tersebut. Nah, lebih jauh untuk fitur-fitur linguistik dari teks naratif, kita akan mendiskusikannya secara bertahap pada pelajaran berikutnya. Nah, itu dia untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa!